Halo teman-teman kembali lagi di YouTube channel saya Oke kali ini saya akan melawan Boss Kojima Tapi kali ini beda ya teman-teman Kita akan melawan Boss Kojima dengan senjata ini ya teman-teman Senjata yang membuat kalian menjadi badak ya teman-teman Ibaratnya kayak susah mati Oke Nah senjatanya itu adalah Christmas Nanabi Sword Oke Jadi efek senjatanya ini adalah menambahkan 35% akurasi Dan reduk damage ya Dan reduk damage HP damage taken 300 Oke 300 itu gede banget ya teman-teman ya Karena attack boss itu kan diangkat 700an ke atas ya 700an, 600an ke atas gitu ya Jadi dipotong setengah gitu dari damage boss Nah ini yang membuat kalian menjadi OP teman-teman Dengan kebal Ibaratnya susah mati ya Dengan efek senjata ini Dan inflate Reduce agility Ketika kalian ngukul dengan senjata Reduce agility 35% untuk 2 turn Tapi efeknya ini Kayaknya efek reduk agility ini masih ngebug ya teman-teman Jadi belum masuk ke ini Belum diperbaiki oleh Defnya Nah senjata ini bisa kalian dapetin di Christmas Di gift gacha ya teman-teman ya Di gift gacha ini Nah disini Ini Super rare ya teman-teman Jadi Kalian tuh Harap Harap bersabar Kalau Apa Kalau mau Gacha disini ya Karena ini baru berapa orang Baru dapet gitu Senjata ini ya Kayaknya ini pun baru pertama Di saya gitu ya Tapi gak tau sih Karena Belum nampak yang lainnya Yang ini Untuk yang ini ada beberapa orang ya Ini Ini belum nampak juga ya Semoga Dapet semua ya Senjata-senjata ini bagus banget Worth it banget Untuk kalian dapetin gitu ya Oke Sekarang kita akan langsung Lawan bossnya aja Kita ganti skill Untuk lawan kojiba Dengan reduk HP Semua Terus Speednya Saya ganti ini aja Biar Lebih cepet Nah Oke Setnya sudah Oke Kita Kojima Kojima ya Oke Saya sisakan satu Memangnya Karena untuk saya Buat konten ini ya Oke Kita langsung Attack Sebelum lanjut ke videonya Saya ingin memberitahukan Kalau saya sudah menjadi reseller Resmi Ninja Legend nih Jadi Buat kalian yang ingin Top up token Emblem Atau Elite Pass Bisa hubungi saya di Facebook Atau di Whatsapp Yang ada di deskripsi Di bawah ya Jadi tunggu apa lagi Buruan top up Untuk memperkuat skill Ninja kalian Terima kasih Kalian lihat sendiri ya Berapa turn Kojima nyerang Itu gak Mempan ya Teman-teman ya Jadi Lihat sendiri ya Ini Kita ini Kekik gini doang Bisa Tahan badan Nah gini aja Kita nunggu dia serang aja Keluarin semua skillnya ya Sampai stunnya juga keluar Baru kita Ini Belum juga Tunggu keluar Stunnya semua Baru kita keluarin Ini ya sensor kita ya Kalau gak jadi rugi Habis kita keluarin sensor Tiba-tiba Dia ngeluarin stun ya Nah Kalian lihat sendiri Di mukul-mukul Tapi gak mempan ya Teman-teman ya Wah ini dulu deh Kalau memang dia belum keluarin stun Sama itu ya Belum dikeluarin ya Apa Untuk Disperse ya Ini baru keluar dia Kena gak ya Iy Baru aja keluarin Oke oke Not bad Wow Gak masalah Kita lihat Bisakah Dia membunuh kita Nah Ini dulu guys Inversion Untuk perlindungan Ya Boom Ini dulu deh Boom Kita gini-gini aja Teman-teman Menghindar Terus Damage yang masuk tuh sedikit Ya Gini-gini aja Menang loh Solo Tanpa reward Clan ya Apa Tanpa skill Clan ya Aduh Telat Di buffnya Tanpa reward Coba Coba kalian bayangin ya Tanpa reward Clan Kalian bisa menang Reward Clan Skill Clan Sama Arena Ini gak Gak ada apa-apanya Teman-teman Teman-teman Kalau ibaratnya Freeuser Kalian cuman Ngandalin token Ya Gitu ya Ngandalin token Buat Ngalahin Boss Kojima Apalagi Gak bisa habis Gak akan mati Harap bersabar ya Kojima Seperti Dipukul sama Pet Kalau ada yang Mag normal kan Udah 700 Karena ini berkurang 700 700 Ditambah lagi Dengan speednya Kita reduk Agility Ditambah lagi Dengan recovery Darah Gitu ya Oh Waduh Recovery Darah Kita Luar biasa Kalau Di bawah 70% Udah 600 Ya Apa Total Ininya Total Recovery Oke Bagus Ini kita Gak naik Naik Coba Lihat Bayang Gak naik Naik Dari Tadi Asik Dia Terus Jalan Udah Berapa Kali Ya Tidak Mati Mati Bagus Den Kalau Gak Mati Ya Di Heal Dulu Masa Gak Boleh Heal Oke Sudah Di Booth Oh Kau Rasakan Ini Ya Rasakan Apa Gak Gada Ini Apa Skill Kena Kena Obelion Doge Lagi Kojima Aduh Kojima Kena Kena Apa Drain Dari Pet Lagi Aduh Udah Ini Automodar Semua Boss Ya Kalau Udah Begini Ya Besok Saya Coba Lawan Ini Yang Lebih Kuat Ya Karena Kan Dia Dah Hil Ada Flexible Cimera Cimera Sih Kayaknya Lebih Kuat Daripada Kojima Jadi Kayaknya Udah Ngerasa Gampang Banget Ya Sekarang Lawan Kojima Kalau Punya Set Kayak Gini Nah Ayo Lo Kojima Aduh Kayak Cara Kena Stun Lagi Sekali Lagi Attack Nih Langsung Modar Ini Aduh Kena Oblifian Resist Deng Sedera Dulu Sorry Kojima Kamu Terlalu Lemah Resist Doong Terasa Gampang Banget Kan Sekarang Lawan Kojima Berasa Bangga Selesai Dengan Kojima Selesai Selesai Kalau Stun Purify Udah Udah Biasa Ya Kojima Purify Dodge Udah Biasa Banget Tekasih Tikus Untuk Endgame Selesai Selesai Malah Ngedose Lagi Apa Pet Kita Bunuh Ngedose Lagi Keren Boleh Boleh Tengah Lagi Oblifian Kapan Kelarnya Nih Mau N Aja Masih Masih Ini Loh Bum Lo Lek Dodge Terjadi Tadi Ya Gak Menyerah Kojima Masih Garuk 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 Kebanyakan Garuk Ini Kasih Yang Lek Kojimanya Ayo Dong Nega Naik Naik Lu Gak Naik Gak Gak Mati Mati Nah Disperse Disperse Gak Nih Oblifian Lagi Ini Yang Buat Capek Ya Karena Apa Stun Apa Ini Namanya Skill Cooldown Kojima Kuat Banget Ya Maksudnya Sebentar 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 Jadi Habis Dia Keluarin Ini Ini Tiba 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 Udah Keluar Lagi Gitu Attack Biasanya Cuman Dua Kali Ya Kalau Dua Kali Nyerang Ditambah Dengan Agility Yang Kuat Jadi Sebentar Nyerang 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 Yang Buat Dia Op Ya Nah Oke BAM Mati Udahlah Itu Sudah Kayak Pet 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 Versus Kojima Ya Banyak Banyak Untungnya Coba Bawa Pet Ini Akan Oke Kalian Lihat Sediri Mungkin Kalau Pakai Senjata Biasa Yang Nggak Ada Red Damage 300 Nya Pasti Modar Kalian Teman Teman Ya Pasti Jadi Hati-hati Banget Lawan Kojima Ini Nah Itu Untungnya Senjata Ini Wop Banget Teman Teman Jadi Semoga Kalian Cepet Dapat Senjata Ini Yang Nggak Rugi Teman Teman Kalau Kalian Pun Spend Token Untuk Dapat Senjata Ini Bisa Kalian Pakai Untuk Jangka Panjang Sebelum Nanti Ada Keluar Back Item Yang Lebih Ngeri Lagi Red Damage 400 Tekken Jadi Itu Lebih OP Jadi Kalian Wajib Ambil Senjata Ini Oke Jadi Gitu Aja Kalian Lihat Sediri Lebih OP Lagi Kita Ketika Memakai Senjata Ini Jadi Kita Nggak Nggak Perlu Apa Kayak Ngedrain Juga Kita Tinggal Nunggu Nunggu Aja Tinggal Pakai Evasion Terus Kasi Skill Reduct Instant Damage Otomatis Mati Sendiri Kalian Tahan Badan Masih Oke Tapi Dengan Syarat Pun Kalian Harus Punya Talent Yang Ini Yang Apa Untuk Mendukung Pasif Kalian Seperti Ini Saya Bilan Tadi Ini Ini Bisa Recovery HP 200 Per Tun Terus Kalau Di Bawah 70% Tambah Lagi 200 Jadi Darah Kalian Semakin Bertambah Terus Semakin Kenceng Dari 400 Jadi 600 Dari 600 Jadi Jadi Makin Makin Banyak Makin Tinggi Ibarat Ya Jadi So Ya Itu Saja Semoga Kalian Cepat Dapat Senjata Saja Oke Oke By Dwi Ini Lagi Banyak Promo Untuk Top Up Token Jadi Kalian Bisa Cek Deskripsi Untuk Kalian Kalau Pengen Top Up Jadi Bisa Hubungi Saya Di Bawah Oke Sampai Jumpa Di Next Video Selanjutnya Selanjutnya